5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang kedua Mari kita belajar bersama-sama Mari kita amati gambar berikut ini Ini adalah gambar Udin dan Siti beserta teman-temannya bermain kipas angin di air Bermain kipas angin di air? Permainan apa ya ini ya? Yuk kita simak permainan kipas angin di air Apa itu permainan kipas angin di air? Hari ini semua anak bergembira Pagi hari mereka diajak pak guru bermain di pemandian sumber air Sumber air tersebut terletak dekat sekolahan Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar Siswa dibagi dalam kelompok Setiap kelompok 8 anak Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan Anak yang berdiri berjalan memutar Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat Permainan dilakukan dengan bergantian Antara yang berdiri dan telentang Ini cara bermain kipas angin di air Jadi jumlahnya setiap kelompok ada 8 anak Nah setiap anak yang bernomor ganjil Atau nomor 1, 3, 5, 7 Mereka harus berdiri Nah posisi mereka itu bergandengan adik-adik Dan anak yang nomornya 2, 4, 6, dan 8 Mereka bisa telentang Tidur telentang seperti itu adik-adik Dengan kakinya lurus ke depan Nah anak-anak yang berdiri harus bisa menahan mereka Dan memutar kelompok mereka seperti kipas angin Nah gerakan itu bisa dilakukan secara bergantian Ini untuk melatih kekuatan otot tangan dan keseimbangan kita Coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan temanmu Apakah adik-adik ada yang suka berwisata ke kebun binatang? Atau suka yang pergi ke pantai? Atau ke kulam renang adik-adik? Nah mungkin temanmu memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda dengan kamu Ayo diskusikan dengan temanmu atau keluarga mu adik-adik Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda? Jadi kalian coba diskusikan bagaimana kalau punya teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda sama kamu Misalnya kamu suka di kebun binatang Temanmu sukanya di kolam renang, pergi ke kolam renang misalnya Lalu apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana sikap kalian? Kalian bisa rundingkan atau diskusikan dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian Nah kalau disini menurut Kak Citra Sikap kita terhadap teman yang berbeda tempat wisata kesukaan adalah Yang pertama kita masih tetap bisa bermain bersama Lalu kita tidak boleh mengejek tempat wisata kesukaan teman Kita harus saling menghormati dan walaupun berbeda tempat wisata kesukaan Kita harus tetap saling membantu Masih ingatkah kalian tentang kalimat sapaan? Ya kalimat sapaan itu kalimat yang didalamnya mengandung kata sapaan untuk menyapa orang lain Kalimat sapaan adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung Dalam kalimat sapaan terdapat kata sapaan Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung Contoh kata sapaan yaitu Hai, halo Memanggil nama seseorang secara langsung Mengucapkan salam Memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga Seperti kau, kamu, kalian, teman, atau tuan Nah disini ada contoh kalimat sapaan yang terdapat pada sebuah dongeng adik-adik Maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu Ucap Gary Gary disini memanggil tikus tanah Itu merupakan kata sapaan Nah disini juga ada contoh berikutnya Kakak, kami kemari ingin menjengukmu Ucap Niko Nah kakak disini merupakan kata sapaan yang diucapkan oleh Niko kepada kakaknya Yuk kita lengkapi dialog berikut Dengan kata yang disediakan Kemarin kalian sudah belajar tentang asal-usul kota Surabaya Antara Sura dan Buaya Nah disini kita akan melengkapi kalimat yang ada Itu dengan kata sapaan Disini sudah disediakan kata sapaannya Nah kita tinggal melengkapinya disini Yuk yang pertama Sura Aku bosan terus menerus berkelahi Berkelahi dengan siapa? Dia berbicara ini menyebutkan siapa adik-adik? Ya menyebutkan buaya Ini kata sapaannya Lalu buaya berkata Aku juga titik-titik Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Kira-kira titik-titik ini isinya apa adik-adik? Tadi Sura memanggil buaya dengan panggilan buaya Sekarang buaya menjawabnya dengan panggilan Iya panggilan Sura Aku juga Sura Lalu Sura disini menjawab Untuk mencegah perkelahian di antara titik-titik Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua Menurut adik-adik isinya apa nih titik-titik berikut ini? Ya untuk mencegah perkelahian di antara kita Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua Lalu buaya menjawab Baik titik-titik setujui gagasanmu itu Maka jawabannya adalah Baik aku setujui gagasanmu itu Buaya disini berkata lagi Titik-titik sengaja mencari gara-gara Sura Nah disini apa ya kira-kira? Ya kamu ya Kamu atau kau sengaja mencari gara-gara Sura Lalu Sura menjawab Tidak kukira alasanku cukup kuat Dan aku memang di pihak yang Di pihak yang benar Itu kata Sura Lalu buaya menjawab Kau sengaja mengakaliku Aku tidak sebodoh yang kau kira Sura menjawab Aku tidak peduli Kau bodoh atau pintar Yang penting air titik-titik Dan air titik-titik adalah kekuasaanku Nah disini tinggal dua kata nih Yang perlu kita gunakan Yaitu air Sungai Dan air laut Nah adik-adik bisa balik ya Karena disini Sama-sama Air Jadi air laut Dan air sungai Atau air sungai Dan air laut Nah itu cara melengkapi Dialog yang sudah ada Begitu adik-adik Pembelajaran kita hari ini Semoga pembelajaran ini Mudah dimengertai oleh adik-adik semuanya Pembelajaran kita hari ini Bersumber dari buku tematik Tema 7 Kurikulum 2013 Semoga video ini bermanfaat Untuk adik-adik semuanya ya Jangan lupa untuk kalian Add Facebook Kak Citra Di Citra Sintarani Dan follow Instagram Kak Citra Di Citra underscore Sintarani Jangan lupa juga untuk kalian Like, comment, subscribe Dan share nih Video pembelajaran Kak Citra Kepada teman-teman kalian semua Begitu adik-adik Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya